Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tinggir, episode ke-28 Pangeran Banowo menjadi Sultan di Pajang Pasukan Mataram dan Jipang terus merangsek ke gerbang kota Pajang Di gerbang barat, Senopati memimpin pasukan Mataram dengan naik kuda bernama Broto Yuto Kuda yang berwarna Purnomo Siti Di atas pasukan Mataram muncul kinat, tanda datang pasukan jin Hujan turun rintik-rintik, terdengar suara gemuruh sorak di angkasa dari pasukan jin dan makhluk halus yang ikut menyerang Pajang Senopati segera menerjang, pasukan Pajang terus memberontong dengan peluru emas dan perak Semua peluru yang mengenai tubuh Senopati gepeng dan menempel di baju, laksana manik-manik hiasan Senopati terus mengamuk Kuda Senopati yang berwarna Purnomo Siti karena diberontong peluru menjadi seperti berwarna dawuk Senopati berteriak kepada pasukan bayaran Hei, kalian pasukan bayaran Jangan terlalu semangat kalian Kalian ini kan hanya ikut-ikutan Kalian larilah saja Besok kalian merdeka Untuk apa kalian bertaruh nyawa Para prajurit bayaran yang mendengar perkataan Senopati seketika bubar melarikan diri Senopati semakin dekat ke pintu gerbang Senopati minta agar pintu segera dibuka Berkata Senopati Hei penjaga pintu, segera buka pintu untukku Penjaga pintu tak mau membuka Ada seorang teman seperguruan Senopati yang ikut menjaga pintu Namanya Kigedong Mendengar Senopati meminta pintu Kigedong mengamuk Teman-temannya penjaga Semuanya dibunuh Banyak yang tewas oleh amuan Kigedong Para penjaga yang masih hidup melarikan diri Kini tinggal Kigedong sendiri yang menguasai pintu Kigedong pun segera membukanya Senopati pun masuk Sampai di dalam Senopati bertemu dengan Kigedong Berkata Kigedong Saya minta pamit mati Saya hendak mengamuk ke pasukan orang demak yang berbaris di alun-alun Kigedong berjalan di depan menerjang pasukan demak Banyak prajurit yang menahan amuan Kigedong Kigedong pun tewas Sudah takdir Tuhan Kigedong harus mati Selama ini Kigedong tak mempan senjata Kali ini Kigedong sudah sampai pada janjinya Melihat Kigedong tewas Senopati berkata Kigedong temanku belum pernah Engkau merasakan hidup mulia bersamaku Kini engkau sudah tewas Semoga kelak anak cucumu dan anak cucuku dapat bersama menikmati kemuliaan Jangan ada perselisian antara mereka Para prajuritku Buatlah tandu untuk membawa jenazah Kigedong sahabatku Kita lanjutkan dulu perang ini Nanti jenazahnya kita bawa pulang untuk kita kebumikan secara baik Senopasuni terus maju sampai di tengah alun-alun pajang Di atas kuda Senopati bersemedi meminta petunjuk Tuhan Senopati menunduk sampai lupa berada di medan perang Para prajurit demak yang berada di alun-alun ketakutan oleh datangnya Senopati Mereka bubar berlarian berebut hidup Banyak dari mereka tewas terkena senjata teman sendiri Sementara itu Kijuru Martani yang baru datang belakangan Melihat aliran prajurit demak berlari dari alun-alun Kijuru Martani bertanya Hei kalian, ada apa berlari kesetanan? Mereka menjawab Senopati mengamuk di alun-alun Kijuru Martani berkata Orang demak pasti berbohong Kijuru Martani segera menyusul ke alun-alun Terlihat Senopati masih terduduk di atas kuda sambil memeluk leher si kuda Kijuru Martani membangunkan Senopati Berkata Kijuru Senopati bangunlah, jangan ketiduran Engkau lupa sedang berada di medan perang Senopati kaget dan terbangun Senopati lalu bertanya Dimana para prajurit demak yang berbaris di alun-alun? Kijuru Martani berkata Sudah berlari semua Sekarang sudah masuk ke puri berlindung kepada tuanya Tidak mungkin lagi mereka akan keluar berperang Senopati lalu turun dari kuda Tangan kiri memegang kuda Tangan kanan memegang tombak Langkah Senopati tertahan di sitinggil keraton pajang Kijuru Martani berkata Teruslah masuk ke puri Jangan ragu Pajang sudah menjadi milikmu Senopati berkata Saya turun dari kuda karena disini dulu tempat ayah anda Sultan duduk Tidak elok berani melawan tuanya Juga orang tua dan guru Dan lagi Sultan Pajang tak beda ketika hidup atau sudah wawat Aku tetap harus menghormatinya Senopati lalu masuk melalui pintu Para istri Punggawa Pajang menyambut semuanya Anak Sultan Pajang istri Atipati Temak menyembah dan menyentuh kaki Senopati sambil menangis Adik Tuhan janganlah dibunuh Kanda Atipati Temak Kata istri Atipati Temak memohon Senopati berkata Tidak ada niat membunuh Dinda Atipati Temak Aku hanya ingin meminta dia tunduk Karena ketika dia menjadi raja di Pajang Tidak meminta pertimbangan dariku Engkau jangan salah terima Suamimu bawalah kesini Namun sebagai tanda tunduk Sebaiknya engkau ikat tangannya Itu sebagai tanda kalah perang Senopati mundur dari Puri dan duduk di Sitinggil Tidak lama kemudian Atipati Temak sudah dibawa menghadap Dengan diikat tangannya memakai kain cindi Para istri menyertai di belakangnya Mereka kemudian duduk di hadapan Senopati Senopati berkata Atipati Temak bukan engkau yang mempunyai waris kerajaan Pajang Sepantasnya putra lelaki Dinda Banowo Yang menggantikan sebagai raja Pajang Ayahanda Sultan Hei Atipati Temak Engkau kembalilah menjadi penguasa di Temak Segera pulanglah Wahai orang Mataram Pikulah bekal mereka ke Temak Prajurit Singonagoro dan Marto Lulut Kawalah perjalanan Dinda Atipati ke Temak Atipati Banowo kemudian menggelar acara bersuka-suka di Bangsal Pagelaran Gamlan ditabuh dan mereka menari-nari dengan tarian tombak Ada yang membawa galah sambil mabuk dan saling tantang Para teman-temannya menyapih Suasana menjadi meriah di Keraton Pajang Senopati keluar dari Puri dengan membawa pakaian kuda bersama bernama Gadayu Juga sebuah gong bernama Sekar Limo Semua pusaka yang dahulu dipakai Sultan Pajang dibawa ke Pagelaran Senopati duduk di Singasana di hadapan para mantri yang duduk tertunduk Atipati Banowo berkata Kanda Senopati, Anda berdirilah sebagai Sultan Pajang sekarang Para mantri sudah menghadap Anda pantas menggantikan ayah Anda Sultan Karena merupakan putra tertua Saya rela jika Kanda yang menjadi Sultan Senopati berkata Dinda Banowo, terima kasih atas kepercayaannya Namun bukan takdirku menjadi Raja di Pajang Terlalu besar bagiku kalau menjadi Raja di Pajang Aku sudah diberi tanah di Mataram Kelak pasti anak keturunanku menjadi Raja besar yang menguasai tanah Jawa Cucuku yang akan menjadi Sultan di Mataram Semua Raja tunduk padanya Itulah harapanku kelak Ayah Anda Sultan Pajang telah memberiku tanah Mataram Untuk dirintis menjadi sebuah negeri Aku akan berusaha mewujudkannya Dinda Banowo, engkau saja yang menjadi Raja di Pajang Masuklah ke Puri dan menata keraton Pangeran Banowo berkata Kanda, saya sekedar menjalani perintah Patuka Semua isi Puri saya serahkan kepada Kanda Yang beropak uang dan perhiasan serta makanan Senopati berkata Dinda, kehendakku engkau akan menjadi Raja Pakailah harta itu untuk membeli senjata dan menata pasukan Dan engkau selalu waspadalah dalam menata negara Milikilah penasehat dari tiga golongan Pertama, para pendeta Kedua, orang yang gemar bertapa Dan ketiga, orang yang ahli dalam ilmu latuni Ilmu ramal dan falakiyah Kalau engkau ingin tahu tata cara menata negara Tanyalah pada para pendeta dan guru-guru Kalau hendak mengetahui hal rahasia Tanyalah kepada para tukang ramal yang mengasai ilmu latuni Dan kalau hendak mengetahui keselamatan negara Bertanyalah kepada para pertapa Pangeran Banowo berkata pelan Kanda Senopati Semua pusaka ayah anda saya serahkan kepada patuka Bawalah ke Mataram Sepantasnya jika putra tertua mewarisi pusaka Senopati Ingalogo berkata Dinda Atipati Banowo Itu benar yang kau maksud Semua pusaka aku ambil Aku bawa ke Mataram Itu tanda aku menghormati ayah anda Sultan Dinda baik-baiklah dalam menata pacang Aku akan pulang ke Mataram Atipati Banowo menangis di depan sang kakak Berat terasa olehnya ditinggal saudara tua Pagi harinya Senopati pulang dengan segera Perjalanannya seperti angin Sebentar sudah sampai di Mataram Dan masuk ke Puri Senopati menjadi raja di Mataram Yang berdaulat penuh Semua kaula tunduk dan patuh Senopati kemudian menjadi salah satu Penguasa kuat di Tanah Jawa Dia dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati Demikianlah pembacaan Kutipan babat Tanah Jawa Yang berkaitan dengan Kisah Joko Tinggir Sejak mulai Joko Tinggir lahir Hingga wafat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!